Aksi pencurian sepeda di komplek perumahan kawasan Metlan Transyogi, klaster Gandaria, terekam CCTV. Aksi pencurian sepeda ini terbilang nekat lantaran pelaku beraksi pada dini hari, pelaku diduga memanjat tembok pagar perumahan. Menurut korban, pelaku beraksi dengan cara membuka gerbang pagar sebuah rumah dalam keadaan tidak terkunci. Saat itu keluarga korban berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggondol satu unit sepeda milik korban, sementara aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. Ini di sini anak ibu juga jualan, anak ibu mau ngambil perambut di kulkas, ibu kulkas sekat lima ini, temboknya, cuman di tempat temboknya saja. Nah sudah di tempat, ibu masuk ke dalam, ibu langsung ke kamar mandi, mau sholat. Korban berharap aksi pencurian yang meresahkan warga perumahan itu petugas keamanan setempat agar melakukan patroli rutin dan pihak kepolisian segera menangkap pelakunya. Dari Jelengsi, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.